Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Madianto Kali ini kita akan membahas tentang 5 target keuangan yang sering gagal Dan bagaimana cara mengatasinya Sudah menjadi rahasia umum Kalau banyak target itu terhenti sebatas keinginan semata Dikutip dari Reset US News tahun 2017 80% resolusi tahun baru yang dicanangkan seseorang Gagal berlanjut pada pekan ke-2 Februari Kalau kamu termasuk yang cukup bersemangat Dalam menyusun resolusi keuangan di awal tahun Di pertengahan tahun atau ketika ada sesuatu yang besar Pada baiknya kamu mengetahui Apa saja target keuangan yang sering gagal dijalankan Dan bagaimana cara mengatasinya Dengan demikian kamu bisa mengatasinya Agar resolusi tersebut dapat tercapai Berikut 5 target keuangan yang sering gagal Dan bagaimana cara mengatasinya Yang pertama menabung lebih rajin Salah satu target keuangan yang sering dibampang orang Saat ingin sesuatu adalah berjanji Saat ingin berubah adalah berjanji ingin menabung lebih rajin Lebih-lebih kalau di awal tahun Ketika momentum liburan berhasil membuat kondisi keuangan seseorang berantakan Target keuangan ingin lebih rajin menabung sebenarnya adalah hal yang positif Tapi kalau kamu membuat target ini dalam daftar resolusi keuangan Kamu perlu memperhatikan beberapa hal Agar target menabung lebih rajin tidak terhenti menjadi keinginan belaka Misalnya, target menabung lebih rajin Di tahun yang baru harus diperjelas dengan berapa target tabungan yang hendak disisikan setiap periode Bagaimana cara menabung Agar target tersebut tercapai dan di mana kamu akan menabung Untuk memperbesar kemungkinan terwujud Target keuangan seperti menabung lebih rajin harus spesifik dan jelas Tahap pelaksanaannya Sebagai gambaran, kamu ingin lebih rajin menabung di tahun yang baru Rencanakan detailnya Kamu akan menyisikan minimal 10% dari penghasilan rutin bulanan Dan menggunakan fitur auto debit di rekening bank Tabungan tersebut akan ditempatkan di deposito khusus setiap mencapai nominal tertentu Dengan adanya perencanaan yang detail Target keuangan tersebut dapat lebih mungkin kamu jalankan Kedua, lebih rajin mencatat keuangan Target keuangan berikutnya yang sering gagal dijalankan adalah berjanji untuk lebih rajin mencatat keuangan pribadi Padahal memiliki catatan keuangan pribadi yang lengkap Akan memudahkan kamu dalam mengelola dan menjaga kesehatan finansial Paling tidak ada 3 catatan keuangan yang perlu kamu miliki Yang pertama, catatan arus kas finansial yang berisi arus keluar masuk penghasilan dan pengeluaran dalam periode tertentu Baik itu tahunan maupun bulanan Kedua, catatan raca keuangan yang berisi paparan lengkap kondisi aset yang kamu miliki Dan juga macam-macam kewajiban yang masih kamu tanggung Ketiga, catatan rencana budget bulanan dan tujuan keuangan Rencana anggaran mirip dengan catatan arus kas namun dalam kapasitas perencanaan Sedangkan tujuan keuangan berisi perincian target-target keuangan kamu Mulai dari target menabung tiap bulan untuk dana darurat Target menabung untuk dana pendidikan anak, dana pensiun, dan sebagainya Walau sekilas terlihat sederhana Nyatanya banyak orang mengaku gagal berkomitmen untuk rajin mencatat keuangan mereka Untuk mengantisipasinya, kamu sebenarnya bisa memanfaatkan berbagai macam jenis aplikasi Personal Finance yang kini banyak tersedia di gadget Dan dengan bantuan aplikasi, kamu bisa mencatat langsung di gadget Tanpa repot membuka laptop atau mencatat di buku kas Ketiga, target membeli rumah sendiri Memiliki rumah sendiri memang membutuhkan energi dan modal yang cukup besar Maka itu target keuangan berupa membeli rumah perlu komitmen yang serius Harga rumah yang mahal Pergerakan harga yang kerap cukup drastis ditambah tren suku bunga Bank yang tengah tinggi Seringkali membuat seseorang semangatnya kendor di tengah jalan Akhirnya, membeli rumah terhenti menjadi angan-angan semata Padahal semakin kamu menunda pembelian rumah Semakin sulit pula mewujudkannya Nah, ingat harga rumah yang cukup kencang berlari Maka itu, supaya target keuangan yang besar seperti ini tidak sampai gagal Kamu perlu menyiapkan perencanaan yang spesifik Mulai dari rumah seperti apa yang ingin kamu beli Berapa harganya Lokasinya ada di mana Dan bagaimana cara pembelian Apakah dengan cara tunai Tunai bertahap Atau memanfaatkan KPR Kalau kamu berencana memiliki fasilitas KPR dari bank Maka hal paling dekat yang harus kamu siapkan adalah Kebutuhan uang buka Dan persiapkan kondisi keuangan Agar kelak beban cikilan KPR masih bisa tertanggung Oleh isi kantor kamu Kempat, punya asuransi jiwa Kamu mungkin saat ini tercatat sebagai pencari nafkah utama Yang menanggung secara finansial kehidupan keluarga Akan tetapi, kamu belum memiliki asuransi jiwa Padahal keberadaan asuransi jiwa cukup penting Sebagai bentuk pengelolaan risiko finansial keluarga Banyak orang yang sudah menyadari Pentingnya asuransi jiwa untuk dimiliki Tidak heran kalau salah satu resolusi keuangan di tahun baru Yang cukup banyak dicantumkan orang adalah memiliki asuransi jiwa Namun karena satu dan lain hal Target itu hanya terhenti di daftar keinginan semata Kelima target memulai investasi Sudah bekerja sekian tahun Tapi belum punya investasi Banyak orang yang menyadari Kalau selama ini mereka sebatas menabung di instrumen yang pertumbuhannya masih di bawah inflasi Tak heran kalau akhirnya target memulai investasi Banyak dicantumkan dalam daftar di resolusi tahun baru Tapi yang terjadi di lapangan banyak orang gagal mewujudkan target ini Kebanyakan karena bingung memulai investasi dari mana Kalau kamu memiliki target ini Ada langkah mudah supaya bisa mencapainya Pertama, ketahui dulu tujuan keuangan kamu Apakah untuk mengumpulkan dana liburan Dana pendidikan anak dan sebagainya Kedua, hitung kebutuhan dana yang harus dikumpulkan Ketiga, pilih instrumen investasi yang paling sesuai Dengan profil risiko dan tujuan keuangan Keempat, pilih cara investasi Apakah melalui manajer investasi atau berinvestasi langsung Dengan perencanaan yang spesifik Kemungkinan target keuangan yang sering gagal bisa saja diperkecil Dengan begitu, target keuangan tidak berhenti sebatas keinas mata Semoga ini bermanfaat Sekian dan terima kasih Halo semuanya, terima kasih setelah menonton video ini sampai akhir Jika kalian punya saran Silahkan tuliskan di kolom komentar Video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya Dan Jika kalian suka dengan video seperti ini Silahkan klik like Semoga video saya bisa bermanfaat Sekian dan terima kasih